Polisi akhirnya tangkap pria pembunuh wanita dan bayinya yang ditemukan tewas di dalam indekos. Sang pria yang juga kekasih korban lakukan aksi kerjinya karena tak mau bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan. Polisi akhirnya tangkap tersangka pembunuhan ibu dan bayi yang ditemukan tewas dalam indekos. Nizar Muharia diringkus bersama motor milik korban oleh jajaran Satreskrin Polresta Sidoarjo di Gresik, Jawa Timur. Polisi tangkap warga kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ini saat hendak akan melarikan diri. Nizar merupakan tersangka pembunuhan kekasihnya Itanti yang ditemukan tak bernyawa di indekosnya selasa lalu bersama bayinya. Tersangka tega menghabisi nyawa kekasih dan juga bayi lantaran tak mau mengakui bertanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh Itanti. Untuk melancarkan niat jahatnya tersebut, tersangka berpura-pura membantu proses kelahiran anak kedua dari kekasihnya tersebut tanpa bantuan tenaga medis. Berpacaran dengan korban, kemudian pada saat korban ini sudah akan melahirkan, yang bersambutan atau pelaku ini minta untuk dibuburkan. Kemudian terjadi cekok atau berkelahian dengan korban. Kemudian pada saat berbantu bersalinan di rumah, pelaku ini membukap mulut daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal perlindungan anak dan juga pasal menghilangkan nyawa orang lain yang masing-masing diancam hukuman penjara selama 15 tahun. Ahmad Faris melaporkan untuk NET.